Halo, kita semua ini dari keluarga Dukem From Bekasi pemainnya. Saya berperan sebagai AA, di sebelah saya ini ada orang cewek jahat, namanya Catwoman ceritanya dia. Ya di sini saya Jenny Cortez, berperan sebagai Catwoman. Catwoman itu adalah cewek jahat yang memang misinya adalah untuk mengambil chip, chip man from Bekasi. Isi chipnya entah itu apa, belum tahu ya isinya. Jadi di situ aku perannya antagonis. Dan di sebelah saya juga ada pemeran lainnya, ya saya ke Victoria, di sini saya berperan sebagai Victoria, dia itu anaknya Mr. George. Di situ itu bosnya, dia itu bosnya detektif, istilahnya bosnya agent, dia bosnya saya, kebetulan jadi ini adalah anaknya. Kalau di sebelah ini juga, ini juga anak laki-lakinya dari Mr. George, namanya Eric, yang baru pulang dari Rusia. Terus, ambil microchipnya terus. Jadi kebetulan microchip itu sudah ketemu, diserahkan ke dia, tapi akhirnya hilang lagi. Nah, yang baju hitam ini adalah enemy juga, musuh yang baru. Dia orang Turki ceritanya. Emang orang Turki beneran? Iya, emang orang Turki. Ya hai, saya Ramazan. Saya memang asli orang Turki. Di film ini saya berperan sebagai Omar. Omar, Omar juga penjahat ya. Dia tetangga saya ini untuk cari microchip. Ya, tak kebaku loh. Simplikasi itu yang bawa ke Turki ya, microchipnya. Jadi saya juga berperan sebagai penjahat. Dan samping saya... Saya Rian, semuanya penjahat di sini sebenarnya. Ya, benar-benar. Kok nggak? Kok nggak ya? Saya juga sebagai penjahat. Intinya semua penjahat pengen ngerebutin microchip ya. Ada yang orang Arab penjahatnya, ada yang orang Cina, ada yang bule. Seluruh negara pokoknya ngerebutin microchip. Tapi entah lah Nira cerita apa. Ya, terlihat aja ya. Pokoknya nonton ya. Yang receiving the microchip, siapa ya? Demana publikasi kalau. Kalau semua rasanya sebetulnya dari iseng-iseng aja sih. Karena emang kan banyak temen-temen yang mengalami istilahnya hobinya. Sebetulnya kita temen-temen emang hobi, awalnya hobi-hobi selfie. Hobi narsis. Tapi akhirnya kan narsis itu kita jadikan istilahnya karya. Kita bikin apa nih, tapi sekiranya memang ada ceritanya. Kebetulnya memang kita juga hobi jalan-jalan. Jadi akhirnya ada beberapa temen-temen saya. Kita mengumpulkan semuanya. Ya udah, jadi lah kita bikin cerita gitu. Yang biar lebih enak sama nyambung dan memang istilahnya lebih gampang sih. Ya kita bikin sesuai dengan yang lebih. Karena kita sering nonton film-film spy. Kayak episode possible. Kayak film macem-macem dah. Jadi akhirnya bikinlah demi informukasi. Dan nama Demain From Bekasi itu kan memang sebetulnya. Sebetulnya nih saya ngambil nama itu. Karena saya tuh suka banget sama film Demain From Angkel. Angkel itu kan kepanjangan kan. Nah kalau saya mikir-mikir. Apa ya, apa ya. Saya pikir-pikir kayaknya Bekasi kan orang selalu membuli-buli Bekasi. Dan dulu memang saya nih orang Bekasi kan. Saya pikir, yaudah lah Demain From Bekasi aja. Gitu. Udah bikin paspor? Udah bikin paspor? Udah bikin paspor. Gitu. Jadi memang awalnya saya bikin memang ceritanya dari awal dari dua orang dulu. Dua orang cowok. Akhirnya kan ada beberapa ya kemen-men yang lain gitu. Gitu. Untuk fokus ke genre yang lain sih. Mungkin belum ya. Tapi mungkin Demain From Bekasi ini mungkin. Untuk episode-episode berikutnya. Akan lebih dimikir mungkin ya ada sedikit komedinya. Ada sedikit romance-nya gitu. Karena kan yang sekarang kita syuting ini kan episode Turki kan. Sambungannya Turki. Setelah Turki kita bikin episode Belitung. Gitu. Habis Belitung. Kalau jadi kita juga mau syuting di Rusia. Ya. 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 Gitu. Sebetulnya kalau kayak nanti rencananya. Saya rasa sih ini yang ke Rusia ini kan memang lagi mengajukan ke pariwisata di sana. Gitu. Jadi kalau memang mereka mengizinkan ya Alhamdulillah. Jadi saya bilang ke pihak mereka. Mau daerah mana aja yang dipromosi untuk syuting ayauin aja. Kita siap gitu. Dan kita memang ada timnya gitu. Saya udah bilang seperti itu. Ya tinggal tunggu aja. Tak lama ini kita berangkat. Kalau pesen dari saya sih. Sebetulnya ini kan untuk semua orang ya. Maksudnya. Karena sekarang ya eranya tuh. Orang juga udah jarang nonton TV kan. Orang sekarang eranya era Youtube. Jadi sebisa mungkin. Jadi sebisa mungkin. Se... Gimana mungkin. Ayolah berlemba-lemba untuk bikin vlog. Apapun itu. Entah kayak short movie seperti yang saya bikin. Atau vlog tentang diri-diri kalian gitu. Yang penting terus berkarya. Karena. Orang-orang Indonesia itu. Apalagi anak muda Indonesia itu kan. Memang. Kreatif. Kreatif. Gitu kan. Jadi. Kita jangan mau kalah. Sama yang Hollywood. Ataupun dari negara-negara lain. Kita harus lebih berkreasi lagi. Gitu. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa. Nonton. Film kami. Yaitu. The Bandai World. Terima kasih. Di mana? Youtube channel. Di channelnya. A.A. Acha. Oke. Jangan lupa nonton ya. Jangan sampai nonton. Dan subscribe. Ya. Oke.